Intro Hai SSL Force, jumpa lagi dengan saya Resi Setelah di live kali ini, saya akan membuat bakso cuman di SSL Force Nah sebelum masuk ke proses membuatannya, kita lihat dulu ya bahan-bahannya Eh, di pause dulu Sebelum kalian lanjut nonton videonya, kalian wajib subscribe youtube channel ini Dan agar tidak ketinggalan video memasak lainnya, kalian klik tombol notifikasi Like videonya kalau kalian suka, komen dan juga bagikan ke semua teman-teman kalian Sekarang lanjut ke videonya Disini kita menggunakan 200 gram ayam yang sudah dicincang halus Ada cumi bakar yang sudah dicincang kasar Ada 1 siung bawang putih Ada garam, setengah sendok teh Ada merica bubuk, setengah sendok teh Gula pasir, setengah sendok teh Ada 1 daun bawang yang sudah diiris halus Ada 30 ml air dingin Dan disini juga ada 50 gram sagu Dan juga 5 lembar roti tawar yang sudah dipotong-potong pik kecil Nah itu tadi bahan-bahan apa saja untuk membuat bakso cumi Nah sekarang kita langsung masuk ke proses pembuatannya Oh ya sasel first, jangan lupa untuk aksen ya sasel first Makanya dari mana saja nih Dan kalau ada yang ingin ditanyakan seputar dapur itu boleh banget langsung aja tanyain di kolom komentar kita Nah pertama disini yang kita masukkan itu adalah Ayan yang sudah kita gering Dan ini ada 1 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Garam 1,4 sendok teh merica bubuk Dan juga 1,5 sendok teh gula pasir Nah ini semuanya kita ulenin jadi 1 nusasel first Ini caranya mudah banget loh Karena kita nggak membutuhkan food processor sama sekali Jadi semuanya tinggal diaduk-aduk jadi 1 Itu selanjutnya langsung kita goreng Lalu kita masukkan daun bawang Tadi daun bawang Yang sudah diiris halus Lalu kita masukkan 30 ml air dingin Nah buat sasel first yang nggak punya food processor di rumah Nah ini cara ini bisa coba di rumah sasel first Dan ini ada 50 ml Eh 50 gram 50 gram tepung paju Ini kita aduk sampai kalis Nah sasel first sambil mengadoni adonan basonya Jangan lupa untuk panaskan minyak goreng Jadi nanti kalau adonan basonya semuanya sudah tercampur rata Minyaknya sudah panas Jadi kita tinggal goreng aja Nah ini kita menggunakan cupi bakar yang sudah dicincang halus Nah semua bahan kita aduk di satu Nah gunanya si roti tawar tadi sasel first Jadi nanti setelah si basonya itu kita bulatkan menggunakan sendok Selanjutnya kita taruh di roti yang sudah kita potong kecil Semua adonannya sudah tercampur rata Langsung aja kita bentuk Untuk sasel first yang baru bergabung Kali ini kita sedang membuat bakso cumi Nah kalau kalian yang ketinggalan bahan-bahannya tadi apa saja Nggak perlu khawatir Karena nanti videonya akan kita share sama 24 jam di Instagram Sajian Sedap Dan sasel first juga masih bisa tonton ulang di Facebook Sajian Sedap Dan juga nantinya akan kita upload di Youtube channel Sajian Sedap Jadi nggak perlu khawatir Kalau sasel first ketinggalan nonton videonya Sajian Sedap Sampai kita cek buruk minyaknya sudah panas atau belum Dissol first Minyaknya belum panas Langsung aja kita buat si basurnya Sampai kita cek buruk minyaknya sudah panas atau belum Minyaknya belum panas 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 kita masukkan ke dalam roti yang sudah kita potong jadu kecil lalu kita lepas seperti ini supaya rotinya menempel ke dalam rotinya dan selanjutnya langsung kita goreng juga lepas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau untuk menggoreng si basonya ini selamat menikmati api sedangnya jadi biar si basonya itu matangnya sampai merata ke dalam selamat menikmati kalau saya sel-forse itu pasel-forse yang baru bergabung kali ini kita sedang membuat baso cubinya nah ini sudah mulai kecepatan boleh langsung kita angkat nah ini selanjutnya kita langsung aja kita penyakit nah sudah jadi ini saya sel-forse prosesnya mudah banget kan dan cepat banget kan pastinya saya sel-forse nah itu tadi bahan-bahan untuk membuat baso cubi dan bagaimana juga proses pembuatannya dan untuk terima kasih yang sudah menonton live kita sampai selesai sampai bertemu di video berikutnya bye-bye 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 Terima kasih.